Intro Selesai menjelis hakim memfonis Ferdisambo hukuman mati lantas muncul pertanyaan kapan akan dieksekusi Terlebih seantar isu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang disebut mampu menyelamatkan Ferdisambo Menanggapi pertanyaan tersebut akhirnya Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia buka suara Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Sumedana menjelaskan soal pidana mati Ferdisambo Yang mengatakan masih akan menunggu banding dari kubu Sambo selama tujuh hari ke depan Ketut Sumedana pun menyampaikan bahwa proses yang akan dilalui masih panjang Lantaran belum menerima jawaban dari tim kuasa hukum Ferdisambo soal langkah hukum yang akan diajukan Biaknya pun mewanti-wanti kepada publik agar tidak berandai-andai Ketut Sumedana memastikan proses hukuman Ferdisambo akan berlaku setelah proses inkrah Diketahui sebelumnya Majelis Saki memberikan fonis hukuman mati terhadap Ferdisambo pada Senin 13 Februari 2023 Fonis terhadap Ferdisambo ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Pasalnya sebelumnya JPU hanya menuntut Ferdisambo dengan pidana seumur hidup Terikat para hukum positif yang berlaku saat ini Majelis Sakin telah memutus FS mematih Terdakwa punya hak untuk melakukan upaya hukum Banding, asasi, bahkan sampai Tidak kembali dan bergerasi Ini satu upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang Itu terdakwa boleh menggunakan Tentang waktu diatur undang-undang Sebenarnya banding 7 hari menyatakan sikap Lalu nanti ada banding Gak puas juga bisa kasasi Gak puas juga bisa mengimpa Gak lainnya bisa melakukan Gerasi Karena Presiden bisa melakukan itu Itu semua pidana mati lewat gerasi Jadi tidak usah lagi berbicara Kalau yang ke dalam lagi naknya-nya Pidana mati Dan masuk kolasi ya Pidana mati lewat gerasi Pidana mati lewat gerasi Pidana mati lewat gerasi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya